Intro Salam Tejahtera Info dari Pensiunan PNS Setelah informasi mengenai gaji kenaikan Pensiunan PNS akan menerima nominal yang gede untuk depannya Pasalnya, gaji pensiunan PNS sudah naik 12% Bahkan lebih besar gaji PNS aktif Dengan informasi kenaikan gaji pensiunan PNS tersebut Pensiunan PNS akan menerima gaji yang lebih gede dari sebelumnya Namun, demikian Kenaikan atas gaji pensiunan PNS tersebut Masih ada berlaku pada tahun 2024 Oleh karena itu Untuk bulan Oktober para pensiunan PNS Masih akan menerima gaji yang sama Meski demikian Gaji tersebut Tetaplah Gede-gede Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah PP No. 18 Tahun 2019 Tentang penetapan pensiunan pokok Pensiunan pegawai negeri sipil Dan janda dudanya Gaji pensiunan PNS sesuai golongannya Golongan 1 Golongan 1A sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp1.751.900.000 Golongan 1B sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp1.854.700.000 Golongan 1C Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp1.933.200.000 Golongan 1D Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp2.014.900.000 Golongan 2 Golongan 2A Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp2.530.200.000 Golongan 2B Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp2.637.300.000 Golongan 2C Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp2.748.800.000 Golongan 2D Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp2.865.000 Golongan 3 Golongan 3A Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp3.177.300.000 Golongan 3B Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp3.451.800.000 Golongan 3D Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp3.597.800.000 Golongan 4D Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp3.750.000 Golongan 4D Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp3.908.700.000 Golongan 4C Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp4.074.000 Golongan 4D Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp4.246.300.000 Golongan 4A Sebesar Rp1.560.800.000 sampai dengan Rp4.425.900.000 Demikianlah informasi yang mengenai peneminal gaji pensiunan PNS di bulan Oktober Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih